Intro Sudara, polisi dari Polsek Medan Area menangkap 2 dari 5 pelaku spesialis membobol rumah mewah. Kasus ini terungkap setelah aksi para pelaku terekam kamera penggawas atau CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat aksi para pelaku ketika membawa sejumlah barang berharga dari dalam rumah korban. Korban yang tengah tidak berada di rumah menderita kerugian hingga 50 juta rupiah setelah hampir seluruh barang berharga di rumahnya seperti sepeda motor, televisi hingga perhiasan dibawa kabur para pelaku. Polisi yang bergerak cepat langsung menangkap 2 dari 5 pelaku. Mereka ditangkap di sebuah warung internet atau ketika sedang bermain judi online. Polisi menyebut 3 pelaku yang belum ditangkap kini telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Mereka ada yang peran langsung masuk dan ada peran yang untuk memantau di luar. Menurut informasi yang kita kumpulkan, memang ada beberapa kali di situ terjadi pencurian. Namun ini mereka setelah kita gerontologasi masih mengaku 1 kali melaksanakan pencurian. Untuk 3 orang rekannya itu? Untuk 3 orang rekannya sekarang kita terbitkan DPO, kita cari di sekitaran wilayah hukum forestabis medan. Terima kasih. Terima kasih.